Intro Selamat datang kembali di channel Begabai Jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Sejarah-sejarah masa lalu tentang nenek moyang kita Yang saling membantu melawan penjajah patut diceritakan Untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda kita Bahwa kita memang sudah saling bahu-membahu Sejak zaman listrik belum ditemukan Bahkan sejak zaman batu Sejarah kali ini patut untuk disampaikan Ketika ribuan tentara dari Jawa dan Palembang Banyak yang rela menderita Demi membantu membebaskan Malaka dari cengkraman penjajah Portugis Beberapa kali serangan dilancarkan Akan tetapi belum berhasil menundukkan kekuatan Portugis waktu itu Pada awal abad ke-16 Terjadi perang besar antara pasukan Portugis dan pasukan kerajaan Demak di Selat Malaka Peperangan itu terjadi tak lama setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis Pada saat itu pasukan kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus Penyerangan Demak terhadap Portugis di latar belakang Jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka Seperti kerajaan Samudera Pasai dan kerajaan Malaka ke tangan Portugis Dari jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut Pati Unus menyadari betapa kuatnya armada laut Portugis Yang diyakini lebih kuat dari armada laut Majapahit pada masa kejayaannya Namun hal itu tak mengendurkan keberanianya untuk melawan Berbekal 100 kapal beserta 5.000 tentara gabungan dari Jawa dan Palembang Pati Unus melancarkan penyerangan pertamanya pada tahun 1513 Yang dikenal dengan nama ekspedisi jihad pertama Tiba di Malaka, pertempuran antara Portugis dan Demak tak dapat dihindarkan Lalu siapa pada akhirnya yang akan memenangi pertempuran ini? Dalam penyerangan ke Malaka Pasukan yang dipimpin Pati Unus terdiri dari 100 kapal dan 12.000 personil 30 kapal diantaranya merupakan jenis jum besar seberat 350-600 ton Kapal-kapal itu membawa banyak pasukan artileri yang dibentuk di Pulau Jawa Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak Yaitu Fernão Pires de Andrade menuliskan surat kepada rekannya Yaitu Alfonso de Arbequerque dalam menggambarkan besarnya jung milik pasukan Demak Kapal itu benar-benar sangat mengerikan Bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya Berhasil masuk tapi tidak bisa tembus Di dalam kapal itu ia membawa seribu orang tentara Yang mulia dapat mempercayaiku Bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat Kata Fernão kepada Albequerque Pertempuran hebat pun terjadi di selat Malaka Antara armada kapal Portugis dengan armada Demak Mereka bertempur habis-habisan Namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri Dan berlayar pulang menuju Demak Dia kemudian mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan Melawan orang-orang yang disebutnya paling berani sedunia Karena keberanianya pergi ke Malaka dan menyerang Portugis Pati Unus kemudian mendapat julukan Pangeran Sabranglor Dia pun kemudian naik tahta menjadi Raja Demak menggantikan Raden Fatah Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tak cukup sampai di situ Kegagalan atas ekspedisi jihad pertama rupanya dipelajari betul oleh Pati Unus Dia kemudian mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya Dengan membangun sebanyak 375 armada kapal perang baru di Goa Sulawesi Hingga akhirnya pada tahun 1521 Pati Unus yang saat itu sudah menjabat sebagai Raja Memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka Dengan membawa 375 armada kapal baru itu Sebelum diberangkatkan Armada itu terlebih dahulu mendapat pemberkatan dari para wali tanah Jawa Yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati Namun ternyata kedatangan armada kapal perang yang besar ini Telah diantisipasi oleh Portugis Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai Kapal pun hancur lebur Dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu Setelah gagalnya ekspedisi jihad pertama dan kedua Penyerangan terhadap Portugis kembali dilakukan pada tahun 1550 Dimana Sultan Johor meminta Ratu Kalinyamat dari Jepara Mengirimkan 40 kapal dan 4.000 prajurit perang Untuk menyerang Malaka Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Malaka dan Aceh Untuk menyerang Portugis bersama-sama Kekuatan gabungan itu berhasil memukul mundur Portugis Dan mengambil alih sebagian besar kota Malaka Namun Portugis berhasil menyerang balik Dan berhasil menewaskan 2.000 pasukan dari Jawa Ekspedisi dilanjutkan lagi oleh Ratu Kalinyamat pada tahun 1574 Dengan kekuatan 300 kapal dan 15.000 personel Setelah pertempuran sengit selama 3 bulan Sebanyak 2 per 3 pasukan Jepara gugur Karena serangan ini Posisi Portugis di Maluku semakin terjepit Karena bala bantuan datang terlambat Hal ini membuat Sultan Babulah Berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate pada tahun 1575 Benteng-benteng Portugis di Ternate Yaitu Tulocho, Santa Lucia, dan Santo Pedro Jatuh dalam waktu yang singkat Menyisakan Sao Joao Baptista sebagai pertahanan terakhir Di bawah komando Babulah Pasukan Ternate telah mengepung Sao Joao Baptista Dan memutuskan hubungan benteng tersebut dengan dunia luar Selesai pengepungan Pasukannya pun menyerang wilayah-wilayah yang menjadi pusat misi Yesuit Ordo Gereja Katolik di Halmahera pada tahun 1571 Pada tahun 1571 Sebuah armada Ternate dengan enam kora-kora besar Di bawah pimpinan kapita Kalasinka menyerbu Ambon Tentara Portugis yang dikumandai Sancho de Vasconcelos Berusaha susah payah untuk mempertahankan benteng-benteng mereka Pasukannya pun kehilangan kekuasaan di laut atas perdagangan cengkeh Pada tahun 1575 Sebagian besar tanah Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate Hanya tersisa Sao Joao Baptista yang masih dalam pengepungan Oleh sebab itu Portugis pun menyerah dan pergi meninggalkan Ternate Sultan Babulah berjanji jika Portugis menyerah Maka mereka tidak akan disakiti Portugis pun hengkang dari Maluku Dan tidak ada satupun dari mereka yang dilukai Itulah kisah sejarah yang patut menjadi pelajaran dan modal persatuan Nenek moyang kita sudah bahu-membahu tidak pandang suku dan agama Untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara Walau nyawa sebagai taruhannya Orang-orang Aceh, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya Bersatu padu membangun serangan ke Malaka Yang saat itu dikuasai oleh bangsa Portugis Banyak dari mereka yang tewas saat penyerangan itu Dan menjadi pahlawan yang tidak tercatat namanya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikan untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya